Sebel gak sih, kalau misalkan dibenci atau bahkan dipandang rendah sama semua orang, begitu juga nasib dengan MC anime berikut ini, dimana mereka dipandang rendah dan dibenci banyak orang karena lemah. Nah, apa aja listnya? Let's go to the list! Taimado Gakuen 35 Shiken Showtime Kusanagi Takeru, ia WMC dari anime ini. Di anime ini, Takeru bersekolah di sekolahan militer sihir bernama Taimado Gakuen, yang dimana ia bertugas untuk mengawasi para penyihir. Tapi, ketika semua murid lain telah menggunakan senjata api dan sihir, Takeru masih tetap bertarung dengan menggunakan podang. Hal ini membuat dia dipandang rendah oleh murid lainnya. Terlebih lagi, dia menjadi pemimpin Peloton 35 yang terkenal belum pernah berhasil menyelesaikan satu misi pun. Kinsono Vermeul Alto Goffield merupakan siswa di Akademi Sihir, Ortigia, yang ingin menguasai semua sihir. Pada tahun pertama, Alto mendapat nilai sempurna di setiap mata pelajaran. Namun, Alto terancam tidak bisa naik kelas karena tidak bisa mengikat kontrak dengan makhluk sihir apapun. Tapi, one day, Alto nemuin buku sihir pemanggilan dan akhirnya berhasil memanggil ibi skuad bernama Vermeul. Menariknya lagi, Vermeul membutuhkan asupan energi dari Alto berupa ciuman. Jadi, kalian tahu deh arah ceritanya gimana? Trap in a Deadly Team Jangan main game otome kelamaan ya, nanti nasibnya kayak MC anime ini. Cerita animenya sih seputar keseharian dari Leon dunia otome game. Aku juga nggak tahu awal mula dia masuk game kenapa, tapi dilihatin kalau si Leon ini main game sampai berhari-hari. Hal ini dia lakuin karena desekan dari adiknya yang nyuruh Leon untuk tamatin game itu secepat mungkin. Dan setelah tamat itulah, Leon justru masuk ke dalam dunia game otome yang dia mainin. Tapi, apesnya sih Leon hidup di keluarga miskin yang sering ditindas. Tora Dora Anime bergenre romance comedy berkisah tentang Takasuryuji. Seorang siswa dengan penampilan menakutkan, namun sebenarnya ia sangat baik. Kemudian, ia bertemu dengan Aisaka Taiga, lalu yang cantik imut, tapi memiliki sifat yang galak. Ceritanya sih bisa dibilang sudah mainstream dan benci menjadi cinta. Namun ternyata cukup sehari ditonton. Ini karena cerita biasa itu disusun sedemikian rupa sehingga menciptakan alur cerita yang bagus dan mudah dicerna. Mobu Saikohyaku Mobu Saikohyaku Arataka Regen sebagai pengusir makhluk halus dan menyelesaikan masalah yang aneh. Walaupun disebut guru, sebenarnya Arataka hanyalah orang biasa yang tak memiliki kekuatan psikis. Dirinya bekerja dengan memanfaatkan kekuatan Mobu untuk mengusir roh-roh yang mengganggu kliennya. Dengan pekerjaan ini juga, Mobu dapat belajar untuk mengontrol kekuatan di dalam dirinya. Haikyuu Hinata Shouyo tiba-tiba tertarik pada bola volley karena melihat pertandingan di televisi yang menampilkan pemain The Small Giant. Dan sangat ingin mengikuti jejaknya untuk menjadi pemain bola volley profesional meski bertubuh pendek. Jadi dalam anime sport ini, menceritakan Hinata yang bersekolah di SMA Karasuno. Apasnya di SMA itu, Hinata harus satu tim dengan rivalnya yang bernama Kageyama. Orang yang pernah mengalahkannya di tim volley Hinata saat SMP. Me, Kamino, dan Yun Arikawa merupakan orang jenius yang sedang meneliti sebuah ancaman berupa monster. Premis yang disajikan anime ini berupa kehancuran dunia yang dibuat begitu menarik sekaligus mencekam. Dan lagi munculnya makhluk prasejarah seperti Radon, Manda, Anguirus, Kumonggo, Salunga, hingga Godzilla. Secara bertahap seolah memberikan pertanda akan ada ancaman yang besar di ujung cerita anime ini. Oh iya, kayaknya sekarang banyak banget anime yang memakai CGI. Jadi mungkin kita akan terbiasa dengan ini. Tinggal nunggu waktu aja. Axel World Sebelum diperkenalkan program Brain Burst oleh Guru Yuki Hime, kehidupan Arita Hariyuki sangat terambat naas. Sebabnya Hariyuki gemuk dan menjadi orang paling rendah di sekolahan. Tapi kalau di dunia Brain Burst, Hariyuki kuat banget dan bahkan jadi player yang lumayan jago. By the way, Axel World punya peraturan yang aneh. Soalnya jika avatar kalian kalah dalam game Brain Burst, maka kalian tidak akan pernah bisa bermain lagi selamanya. Dan lagi semua ingatan tentang dunia Brain Burst akan hilang. Happy Sugar Life Dari judul sih kita udah tau dong anime ini berkisah tentang apa. Yups, Gore adalah tema dari anime satu ini. Berkisah tentang Satou Matsuzaka, seorang cewek pintar yang memiliki persona sebagai cewek sempurna. Mungkin kalau kalian hidup di dunia anime dan kenal sama doi, kalian bakalan jadian. Tapi sisi gelapnya gitu deh. Kalau udah ada genre Gore, pasti banyak adegan yang mungkin gak akan aku munculin di video ini. Intinya banyak psikopat deh di anime ini. MAHOTSUKAI REIMEKI MCD anime ini emang bener-bener diremehkan bahkan sampai ke titik yang tidak dianggap. Namanya adalah Sabo. Dia merupakan murid dari Akademi Kerajaan Venias yang menduduki peringkat terakhir. Hal ini disebabkan karena Sabo tidak dapat menggunakan sihir atau bisa dibilang lemah banget. Di anime ini, Sabo diberi misi untuk pergi ke bagian selatan Benua untuk mencari orang pemberontak anti sihir. Di perjalanannya, dia ditemani dengan beberapa murid lainnya dan juga penyihir sihir terlarang bernama Vox Christage. Dan itulah 10 anime di mana MC dibenci atau dipandang rendah oleh semua orang versi Loli Mendo. Kalau kalian ada pertanyaan dan pengen tanya seputar anime, komentar aja ya. Nanti pas aku baca. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax